Assalamualaikum selamat pagi teman-teman masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman hari ini mengucup libur kalau di kantor mengerjainnya materi tayang kalau di rumah metikin kayak gini metikin yang namanya kemangi ya serawung itu kemangi kan si jujur beli banyak banget dari pasar lagi murah katanya mau dibikin sambal kalau nggak sambal ntar dibikinnya buat campuran si ikan patin teman-teman ataupun ayam tadi dia baru beli banyak banget nih temen-temen kayak gini serawung biasanya kalau di pasar Ariad itu dapet kayak gini itu nggak seger tapi tuh men hari ini dapetnya seger banget beli banyak banget dia nggak mau tuh metikin mengucup bagian metikin karena dia milih buat bikin bumbu karena kita bakalan bikin ikan patin ikan patin yang bakalan di apa namanya sop pedes manis nanti pakai kemangi lebih gila lagi rasanya nih sambil kita petikin dulu si kemanginya karena batangnya nggak usah dipakai katanya beda banget ya kehidupannya di kantor ngurusin program tayang di rumah bikin konten bantuin istri bikin kayak gini ya ya gitu lah kalau lagi libur dunianya bener-bener kebalik ntar kita lanjut lihat gimana eee proses masaknya tuh temen-temen udah beres berapa ikat tuh tadi 6 ikat buat eee masak si ikan patin temen-temen karena selain ini ntar kita punya ayam juga beli setengah kilo ya berapa itu lak? beli ayam? beli ayam sekilo tapi setengahnya mau diungkap setengahnya lagi mau dibekukan temen-temen kita lihat gimana ntar masak kuah patin asam pedas pakai kemangi terus pantengin kita update harga ikan patin temen-temen segini berapa? 25 ribu ini kurang lebih setengah kilo nih ini bumbunya temen-temen sekaligus masak sarapan dia bumbu lainnya sementara aktif disana tuh lagi nyapin apa yang mau dimasak ini setengah kilo yang mau dimasak nih temen-temen baru-baru dicuci sementara kita bakalan tumis dulu si bumbu yang udah kita tumbuk kita lihat ya gimana proses masak sopatin asam manis pakai kemangi diakur ngapain aja nyari-nyari di Jakarta bibit kayak ginian temen-temen di tukang bunga susah banget kalau punya yang kayak ginian enak bisa nyambal tiap hari bisa digunain tiap hari jarang banget di Jakarta yang menem kayak ginian entah di tukang bunga ataupun di tekan kumbangnya susah banget nyari kayak ginian nih kalau di Bandung juga kadang lupa kalau bawa kesini langsung kita bakalan tumis pakai barko temen-temen biar wangi biar harum biar mantep banget hatinya sedang aja mantep jangan lupa masukin temen-temen daun salam biar aromanya makin aromatik suasana di dapur kayak gini sus lah masukin juga sih serai sebatang dua batang campur aja lah atur aja temen-temen tambahin air oh enggak ayam yang udah diketahui ilangin emaknya sayang banget kalau dibuang masukin semua sus langsung aromanya mantep banget tunggu sampai semuanya matang tambahin asem temen-temen tuh asemnya tuh asem jawa kan judulnya patin asem manis masa enggak pakai asem kurang nampol tambahin lagi temen-temen karena masih ada bumbu di cobek cobeknya jangan sampai ketinggalan sayang banget tambahin air lagi karena kita bikin bakalan kuahnya banyak siang-siang makan kayak gini ya di Jakarta membuka nas bikin segir banget setengah kilogram kita bakalan bekuin temen-temen karena kita gak mau kebanyakan ayam juga kita bekuin ke dalam lemari es pakai plastik yang ramah untuk makanan nih bekuin jangan lupa tambahin temen-temen daun jeruk biar aromanya makin mantep banget nih jaun jeruk yang udah diambil batangnya biar gak pahit suasana ada burka pahit aja kayak gini temen-temen riwe masih berantakan dan emang selalu berantakan kita lihat nanti tunggu ini yaudah nih temen-temen ya siap ikan patinnya ikannya bakalan kita masukin ke dalam situ tuh hati hati muncerat gak apa-apa kepalanya juga lebih mantep kok comot aja langsung pake tangan sih gak usah ragu-ragu lah daripada pake penjepit pake tangan bay lah berapa potong lumayan tuh dapet lebih dari ada 10 potong kayaknya kalo gak salah mantep banget kan ah kepalanya tuh terbagian mau jub tuh mudah kayak gini apalagi ikan patin temen-temen ini ikannya lembut banget gak usah terlalu lama kalo misalnya kurang air tambahin dah tuntar sama irisan rawit terus tomat terus kemangi udah dah mantep banget mantep jiwa nih wah kuahnya bakalan nendang banget nih temen-temen tambahin lagi kuahnya karena kurang menurut mau jub mantep jangan lupa bubuk-bubuk yang lain temen-temen kayak kaldu bubuk, garam terus gula ya atur aja lah sesuai dengan selera mantep jiwa udah berapa hari kita gak bikin konten temen-temen biasa keganggu sama kerjaan lagi riuh-riuhnya lagi banyak-banyaknya materi yang mau tayang jadi bikin kontennya terakhir sekitaran 2 atau 3 hari yang lalu pengennya sih nge-upload konten tuh sehari 2 kali 3 kali kayak waktu kita posisi di Bandung temen-temen di Bandung itu banyak banget konten ataupun bahan yang bisa mengucup naikin temen-temen karena mungkin waktunya kita gak kerja jadi kita bisa ngehajar sehari itu bisa berapa konten kita keluar banyak kegiatan kalau di Jakarta keganggu sama kerja jadi ya kontennya kadang-kadang libur 2 hari 3 hari dulu tuh dia tuh lagi diaduk-aduk si ikan patin shopnya deketin dikit ya biar asik lihat ini stok bahan-bahan masakan yang tidak ada di dapur ngapain aja ikan patinnya kayak gini tunggu sampai mendidih tuh lihat temen-temen ikan patin mau coba kalan zoom dia itu cepet matang ya temen-temen karena teksturnya tuh lembut kita lihat lagi nyicip-nyicip gimana kurang rasa gak usah terlalu lama setelah mendidih yaudah angkat aja karena ini adalah ikan yang paling cepet matang tambahin gula pasir dulu katanya dikit banget biar ada penyimbang rasa antara gurih manis asem dan sedikit manis temen-temen oke temen-temen ada info dikit dari Cicu kalau ikan patin itu belinya dagingnya doang temen-temen kalau kepalanya itu dihargai 5 ribu di pasar Mampang Jaksel ya gak tau kalau di tempat temen-temen berapa harganya tapi kalau disini dipisahin antara badan daging dan si kepala kepalanya itu dipisahin seharga 5 ribu disini temen-temen ya gak boleh lupa ladaku biar makin pedes makin anget di lidah dan di badan kurang Cicu bakalan nambahin lagi temen-temen requestan mau ncuk kayak ginian biar lebih anget lebih seger kita pakai 2 aja temen-temen gak usah terlalu banyak karena ini cabenya lagi pedes banget tumen-tumenan nih pedes banget masukin aja 2 dulu masukin 2 biar ada penyeimbang rasa complete rasanya ya asem manis gurih anget terus nanti ada wangi kemanginya juga tuh bikin makin sedap dan makin semangat makan pakai bawang daun ataupun bawang pre temen-temen biar makin semarak rasanya aromanya makin mantap jiwa tomatnya juga jangan lupa kemarin mau cup dan Cicu beli dari pasar lagi murah banget di Jakarta Selatan ini sekilo 7 ribu temen-temen gak tau kalo di daerah temen-temen masing-masing mungkin lebih murah ya apalagi yang di daerah deket dengan perkebunannya mungkin bisa sampai 1000 atau 2000 per kilo nih kita dapat banyak tadi kita borong kemarin kita borong tomat kita bakalan masukin ke dalam sini temen-temen tunggu kata Cicu katanya sambil icip-icip dikit lagi biar makin pas klop rasanya gas ya temen-temen ya masukin bawang daun sama si tomatnya kalo mau juga pengennya semua tomatnya tapi Cicu pengennya setengah doang ya atur aja lah gimana gimana nikmatnya lihat kayak gini aja udah mantep banget ya terserah mau dimakan pake nasi mau dimakan ikannya aja itu bakalan bikin badan kita dan pikiran bakalan seger banget temen-temen selera banget kayak gini ya apalagi ntar bagian kepalanya ya kita bakalan seruput-seruput gimana nikmatnya si kepala ikan patin temen-temen dan langkah yang terakhir langkah pamungkas langkah G2 si daun kemanginya bakalan kita terjun kanun bebas langsung ke dalam panci ataupun penggorengan yang udah berisi ikan patin situasi di dapur ngapain aja hari ini lagi semangat-mangat mau cup lagi bikin konten di hari libur terus Cicu masak kayak ginian yaudah komplit banget dan klop banget temen-temen tuh dia temen-temen penampakan si ikan patinnya di pojokan tuh Cicu gak mau masuk frame karena dia lagi gak pake hijab kasih tipis-tipis bocoran aja tuh ya ikan patinnya di pojokan sana tuh kita bakalan masukin nanti langkah pamungkas adalah si daun kemanginya temen-temen oke request-an mau cup kuahnya pengen ditambahin lagi karena bakalan sedep banget sedep gila sedep mantep tinggal ikan sorry daun kemanginya aja nih nunggu mendidih abis itu kita lihat icip-icip dulu icip-icip lagi apa yang kurang tambahin dah hayu guys gencuk masukin si daun kemanginya yang super banyak 6 ikat kita masukin semuanya karena daun kemanginya itu sifatnya bakalan kempes temen-temen dan kalau pun dibesokin nih kemangi bakalan hitam meskipun dalam kulkas jadi PR menguncuk adalah cari pohon kemangi buat ditanam di depan rumah seandainya kita butuh sekali-kali ya tinggal metik dikit-dikit aja kalau kayak gini kan berabe disimpan hitam gak dipake layu udah kayak gini nih lihat dulu bakalan menyusut gak nih kalau menyusut tambahin ini 6 ikat aja kayak gini jadinya temen-temen cuma sekitaran kayak gini sengaja ditambahin biar banyak kemanginya biar rempah-rempahnya itu makin berasa banget ikan patin kemangi asam pedes ala dapur ngapain aja kayak gini nih sesuaikan dengan selera aduk-aduk nanti juga kebakalan kempes bakalan menyusut dan kecampur dengan si ikannya nih mantep banget mantep jiwa yuk bikin barang-barang yuk temen-temen di rumah juga gas gun lah kalau misalnya hari ribur suruh suaminya bantuin bikin bantuin bikin masakan kayak gini di rumah oke temen-temen itu adalah sop ikan patin kemangi temen-temen tuh menguncuk zoom gak bisa tapi pakai kamera depan kita bakalan lihat gimana cece masak ayam ungkep ya selain sop ikan kemangi pakai sop ikan patin pakai daun kemangi yang super banyak banget temen-temen bakalan pedes banget bakalan segar banget kita lanjut ke masak yang kedua menu ayam ungkep temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati